Halo warga digital terima kasih sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara mengatasi layar laptop kalian itu cerah sekali dan tidak bisa diredubkan Nah kalian bingung ini gimana nih patah saja disakit kalau terlalu cerah seperti ini nah langsung saja ke caranya pertama silahkan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih device manager nah di device manager ini silahkan kalian pilih bagian monitor kita pilih tanda parnanya ini ya Nah di menu monitor di sini ada driver generic penway monitor nah biasanya setiap device atau setiap laptop atau PC itu namanya itu beda-beda ada yang namanya ada yang namanya B nah kebetulan di sini saya namanya generic penway monitor jadi kalau di sini namanya beda ya kalian sesuaikan saja karena setiap laptop itu nama driver monitornya itu beda-beda nah jika sudah seperti ini silahkan kita klik kanan kemudian kita klik update driver nah di bagian ini kita pilih browser komputer for driver setelah itu kita pilih let me pick from Elise nah kemudian kita pilih generic klik penway monitor nah kemudian kita pilih next dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika sudah selesai silahkan kita konekkan laptop kita ke jaringan WiFi ya Nah jika sudah terkonek dengan jaringan WiFi silahkan kita klik kanan lagi pada driver monitor kita pilih update driver kemudian kita pilih search automatically for driver dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika sudah selesai kita close aja dan lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya kita menuju ke driver display adapter nah disini ada dua driver nih ada driver grafik sama driver penunjang grafik mungkin ya ini nah jadi seperti tadi setiap device itu nama drivernya itu beda-beda ada yang namanya Nvidia grafik ada yang namanya Intel grafik ada yang namanya M grafik dan ada yang namanya grafik-grafik lainnya jadi kalian sesuaikan saja nah berhubung disini saya menggunakan Intel ROHD grafik maka saya akan gunakan kemudian yang ini nah silakan kita klik kanan grafik kita driver grafik kita kemudian kita pilih update driver satu kita pilih browse my computer for driver setelah itu kita pilih let me pick from a list nah kemudian kita pilih yang paling atas Intel or grafik jadi kalian pilih grafik yang paling atas kemudian kalian pilih next dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika sudah selesai kita ulangi langkah tadi ya kita klik kanan grafik kemudian kita pilih update driver setelah itu kita pilih browse my computer for driver setelah itu kita pilih let me pick from a list dan kita pilih grafik yang kita gunakan tadi kemudian kita klik next dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika sudah selesai semua nih silahkan kita tambungkan laptop kita ke jaringan Wifi ya Nah jika sudah silahkan kita update semua driver display adapter nah disini berhubung disini ada dua driver driver nih kita update semuanya kita update driver kemudian kita aset automatic driver nah disini udah selesai terus kita update yang ini juga jadi semuanya harus update agar versinya versi terbaru Nah kita update driver lagi kita pilih search automatic driver nah sudah selesai kita close nah jika sudah sudah selesai semua silahkan kalian restart laptop kalian nah jika sudah di restart silahkan kalian cek apakah laptop kalian sudah bisa diturunkan brightness nya atau masih pertama aja kalau tetap sama aja silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya tapi kalau semisal udah bisa diredupkan kalian tidak tidak usah lanjut ke langkah berikutnya nah langkah berikutnya ini silahkan kalian buka menu search nah disini silahkan tulis saja Windows update nah disini ada Windows update nih kita klik Windows update nah disini silahkan kalian install Windows update atau install atau update Windows 11 kalian ke versi terbaru nah jadi kalian update Windows 11 kalian ke versi terbaru agar bag-bag tentang brightness itu bisa hilang nah jika sudah di update dan udah selesai update silahkan kalian restart laptop kalian nah jika sudah restart silahkan kalian cek apakah brightness kalian sudah bisa digunakan atau masih tetap sama aja kalau tetap sama aja silahkan kalian bawa laptop kalian ke teknisi atau service center terdekat kalau laptop kalian HP ya bawa ke SP kalau top kalian Lenovo bawa ke service center Lenovo kalau laptop kalian Acer bawa ke server Acer dan seterusnya jadi daripada kalian membuka-buka sendiri dan malah makin rusak mendingan kalian ya bawa ke service center aja agar mereka bisa membetulkan hardware yang rusak khususnya hardware pada bagian brightness ini nah seperti itu aja nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu tanpa ribut dengan video selanjutnya nah jika kalian itu masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih selamat menikmati